Dalam pidato di Phoenix, Arizona, Presiden Trump mengatakan pemerintah federal Amerika terancam berhenti beroperasi, bila perlu dalam upayanya memastikan Kongres Amerika bersedia menyetujui dan mendanai pembangunan tembok perbatasan Amerika dan Meksiko. Kongres belum selesai menyusun anggaran tahun fiskal 2018 dan pemerintah federal terancam tidak beroperasi, apabila Kongres belum loloskan RUU anggaran hingga 1 Oktober mendatang. Presiden Trump ingin anggaran itu memasukkan pendanaan 1,6 miliar dolar untuk membangun sebagian tembok perbatasan dengan Meksiko. Meski kubur Republik pendukung Presiden Trump memegang suara mayoritas di Kongres, tapi tidak mudah untuk menggolkan rencana membangun tembok perbatasan, yang ditentang kubur oposisi demokrat dan sebagian kecil kubur Republik sendiri. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga melontarkan kritik pedas kepada media. Trump menyesalkan media yang tidak memberitakan bahwa ia mengecam kaum neo-Nazi, pendukung supremasi kulit putih, dan Ku Klux Klan. Sedangkan di luar gedung, pidato Trump disambut dengan aksi protes. Pihak pendukung Trump juga melakukan aksi di jalan. Saya mengecam kemahiran, saya mengecam Presiden kita dan segala yang dia lakukan, saya mengecam konstitusi kita, dan itu sebabnya saya berada di sini hari ini. Tapi pidato Trump kali ini juga mengundang banyak kritik. Wali Kota Phoenix, kota yang menjadi lokasi pidato, sempat meminta Presiden Trump untuk menunda pidatonya, karena menilai Presiden Trump menyulut ketegangan ras. Demikian laporan tim VOA.